Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Purnomo The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan merangkum Spoiler Wudhoang Kian Kun atau Martial Universe Season 5 Episode 8 Versi manhuahnya ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Lindong mengatakan kepada teman-temannya Kalau ia akan pergi ke Kota Yang Dimana disitu adalah tempat senior Dari klan Cahaya Suci berada Yang saat ini mempunyai dendam kesumat Kepada Lindong Tapi bukannya gentar Lindong pun semakin bersemangat Karena dia juga ingin mendapatkan Pil hidup dan mati untuk Xiaode Dan Lindong juga berharap Dia bisa mengalahkan senior itu Dan mendapatkan banyak harta roh darinya Molly yang terkejut pun berkata Kau benar-benar ingin pergi ke Kota Yang? Disitulah si saudara senior Jinmu sekarang Lindong pun menjawab Benar Aku akan ke Kota Yang untuk mendapatkan Harta karun itu Jika kita bertindak Seperti anak kucing yang ketakutan Maka kita bahkan tidak memiliki Kualifikasi untuk berpartisipasi Dalam perang 100 dinasti Tahun depan Harta karun ini Bisa menjadi kesempatan kita Molly pun keheranan dan belas berkata Kau bilang begitu Tapi dengan kemampuan kita sekarang Lindong pun dengan cueknya Langsung meluyur pergi Dan mengatakan kepada rekan-rekannya Agar mereka melakukan persiapan dulu Sedangkan dia akan melakukan sesuatu Duyun pun berkata Dia pergi seperti yang dia katakan Saudara Lindong Tidak akan Molly pun menyahut Tidak perlu khawatir Saudara Lindong Jelas bukan tipe orang yang akan membiarkan Saudaranya terluka Lindong yang saat ini terbang menaiki Shouyan pun merasa Kalau Shouyan Beberapa hari ini tampaknya penuh energi Kau mendapat cukup banyak manfaat Selama gelombang iblis Dalam beberapa hari terakhir kan? Tanya Lindong Lindong pun berkata lagi Ngomong-ngomong Apakah kita harus menemukan tempat terpencil Untuk berkultivasi? Shoude pun menjawab Hmm Seni bela diriku ini Adalah seni bela diri Tahap menengah manifestasi Jika kau dapat mengulas Sampai tahap manifestasi yang lebih tinggi Itu dapat dengan mudah Menyaingi tubuh nirwana Hal itu membuat Lindong pun Jadi bersemangat dan berkata Serius Kau benar-benar memberikan segalanya Untuk pil pengubah kehidupan Dan kematian itu Kau bahkan mengeluarkan Barang bagus seperti itu Untukku Shouyan Ayo kalau begitu Dan kini setelah mereka sampai Di tempat yang cocok untuk latihan Shoude pun mulai mengeluarkan sesuatu Dan berkata Kemarilah Kau akan dapat memperoleh harta karun Dari ahli yang lebih kuat Yaitu tubuh nirwana Ini adalah seni bela diri Penguatan tubuh yang paling cocok Untuk kau kembangkan sekarang Dengan itu Kau akan mampu menahan Ledakan energi Yuan Dari jari kelima Dengan demikian Kau akan memiliki kekuatan Untuk menyaingi Para ahli tahap nirwana Lindong pun dengan penuh semangat Balas berkata Itu keren Ayo mulai Kita bisa membuat Keributan sebesar Yang kita inginkan Di pegunungan ini Shoude pun lalu menjelaskan Bahwa Pertama-tama Lindong harus mengaktifkan Energi simbol pelahap kuno Hingga mencapai batasnya Kemudian Gunakan tabung tulang Di tubuh emas nirwana itu Untuk menjalani Kultivasi penguatan tubuh Lindong pun jadi Tertantang Karena ia belum pernah Mengaktifkan Energi simbol pelahap kuno Hingga batasnya Ayo Kalau begitu Kita lakukan Ucap Lindong Seketika Lindong pun Mulai mengerahkan Seluruh energi Dari simbol pelahap Seketika kini muncul Api nirwana Yang dengan sangat kuat Menekan Lindong Lindong pun Sekuat tenaga Menahannya Dan berkata Api nirwana ini Mencoba Membakarku hidup-hidup Tubuh Guntur Hasil besar Ya Melihat hal itu Shode pun segera Mengingatkan Lindong Eh tidak Jangan kau berani Melawan api nirwana sekarang Kau akan menderita sekarang Tapi itu akan sangat membantu Ketika kau menerobos Masuk ke tahap nirwana Di masa depan Kau Harus membiarkan Energi nirwana Diintegrasikan Kedalam tubuhmu Untuk memperkuat Otot dan tulangmu Lindong pun sambil Menahan sakit Berteriak Apa Shode pun lanjut berkata Jika kau Bahkan tidak bisa Melewati hambatan ini Kau pasti akan gagal Untuk menerobos Ketahap nirwana Lindong pun Tak mau menyerah Ia pun jadi marah Dan berteriak Yah Kalau begitu Ayo kita lakukan Melihat usaha Lindong Mati-matian itu Shode pun berkata Di dalam hati Ini tidak akan mudah Untuk berhasil Berkultivasi Tubuh Lindong Mungkin memiliki Pondasi yang kuat Tapi aku masih Tidak berani Mengatakan Bahwa ia benar-benar Dapat berkultivasi Dengan sukses Hasil akhirnya Akan tergantung Pada daya tahannya Scene beralih Di kota pertemuan Dimana saat ini Muncul binatang iblis Raksasa yang sangat mengerikan Membuat semuanya pun Ketakutan Rekan-rekan Lindong pun Kini menyesalkan Kenapa monster Yang mengerikan ini Datang Di saat Lindong Tak ada di sini Dan seketika Kini muncul Tiga orang yang terlihat Dengan jelas Kalau kedatangannya Mempunyai niat buruk Scene beralih kembali Jauh di dalam Pegunungan Terlihat saat ini Shodee masih menemani Lindong yang sedang Berjuang untuk Menyatukan harta roh Tubuh Nirwana Disitu Shodee pun berkata Tiga hari kemudian Setelah dua hari Dua malam penempaan Penderitaan Lindong Akhirnya meredah Meskipun aku Sudah bisa melihat Serpihan jahe emas Menyatu dalam tubuhnya Tapi aku khawatir Dia tidak akan bisa Maju satu langkah lagi Seperti ini Tidak ada cara lain Jika ini berlanjut Kau mungkin bahkan Tidak dapat Menyelamatkan nyawamu Lindong Aku harus menggunakan Kekayaanmu Untuk mencegah bencana Tolong Jangan salahkan aku ya Shodee pun kini Tidak ada pilihan lain Ia pun segera mengeluarkan Pil-pil Nirwana Yang digumpulkan Lindong Selama ini Dan segera menembakkannya Kepada Lindong Mendapat asupan Dari pil-pil itu Seketika Lindong Pun terkejut Karena Tiba-tiba Ia merasa Muncul ledakan Dari energi yang kuat Yang sedang dimasukkan Kedalam tubuhnya Lindong pun merasa Ini sangat luar biasa Dan hanya tinggal Satu Meledakan Satu kali lagi Ia akan berhasil Dan Mak Tiba-tiba saja Ledakan besar pun muncul Dari tubuh Lindong Yang menandakan Bahwa saat ini Lindong telah berhasil Mendapatkan jurus baru Yaitu Tubuh Mas Nirwana Tubuh Lindong yang melayang pun Kini mendarat Di sebuah gunung Tapi tiba-tiba saja Gunung itu pun hancur Seketika Ketika diinjak Lindong Wah Mengapa gunung ini runtuh Shodee pun segera berkata Kamu masih berani Untuk berkata begitu Lihat Simbol belahamu Menyerap semua energi yuan Dalam radius 5 km Dari tempat ini Dan kini Shodee pun bertanya Kepada Lindong Bagaimana rasanya Seni belah diri tubuh Emasku Menakjubkan kan Lindong pun dengan penuh Semangat berkata Luar biasa Aku merasa Seluruh tubuhku Penuh dengan kekuatan Yang tidak ada habisnya Tubuhku Terasa seperti Benar-benar Berbeda Lindong pun Kini dikejutkan Oleh keributan Yang tiba-tiba muncul Lindong pun lalu Berteriak Wah Ini adalah binatang Iblis yang sangat besar Bada larutan ini Tidak lebih lemah Dari gelombang Iblis Bahkan dapat Menyaingi para ahli Di puncak Tahap manifestasi Haha Ini waktu yang tepat Aku akan menggunakanmu Untuk menguji teknik Yang telah kupelajari Mari kita lihat Kekuatan tubuh Nirwanaku Hiya Mak Dawa Pukulan Lindong Seketika membuat tubuh Binatang Iblis itu Retak guys Dan Dawa Tak disangka Binatang Iblis itu Kini benar-benar Hancur Hanya dalam Satu pukulan saja Lindong pun kini Jadi melongo Dan berkata Bukankah Tubuh emas nirwana ini Terlalu kuat Aku hanya menggunakan Kekuatan ototku Dan satu pukulan saja Bisa melenyapkan Binatang Iblis Astaga Aku bahkan Belum mengerahkan Energiku Hahaha Siode pun langsung berkata Jelas saja Itu hebat Untuk mengkultivasikan Nirwana ini Aku terpaksa Mengambil semua Pil nirwanamu Jelas hal itu Membuat Lindong kaget Bukan main Dan berteriak Bagaimana mungkin Pil nirwanaku Siode pun lanjut Berkata lagi Hei Jika aku tidak bertindak cepat Kau akan kehilangan Nyawamu Tapi kau malah menyesal Menggunakan Pil nirwanamu Dasar pelit Lindong pun berteriak lagi Waa Pil nirwanaku Waa Sin beralih Di kota pertemuan Terlihat saat ini Ketiga rekan Lindong Telah babak belur Dengan keadaan Yang terikat Dan disitu terdengar suara Oh Sepertinya Saudaramu benar-benar Tidak peduli Jika kalian mati Sudah berhari-hari Tapi Aku bahkan Belum melihat Batang hidungnya Aku takut Dia sudah lama Melarikan diri Hehehe Zengman pun Zengman pun lalu berteriak Eh Dasar preman Bunuh saja kami Jika kau berani Dan Madawak Zengman pun Segera dicotos oleh Salah satu dari Tiga orang misterius Yang datang itu Orang itu lanjut berkata Diam Sampah Kalian semua Sampah Hanya bagus Untuk memancing Si odong-odong itu Untuk menyetorkan Nyawanya Mauling pun disitu Hanya bisa berkata Saudara Lindong Kau tidak boleh Kemari Kali ini Tiga ahli tahap Buncak manifestasi Telah datang Dan Madawak Zengman pun Kini dibukuli lagi Oleh orang dari Dinasti Cahaya Suci itu Zengman pun Hanya bisa menahan Sakit dan batuk-batuk Terkutuk Oh Akankah Saudara Lindong Benar-benar datang Ucapnya lirih Mauling pun menjawab Dia bukan Tipe orang yang akan Membuang saudara-saudaranya Preman dari Cahaya Suci itu Pun lanjut berkata Haha Ketika bocah itu datang Aku akan membunuh Kalian semua Bersamaan Mauling pun berkata Di dalam hati Tapi Di situasi seperti ini Bahkan jika Saudara Lindong datang Itu tidak akan Membantu Para preman itu Lanjut berkata Ini sudah dua hari Hari ini Kita harus memancing Bocah itu keluar Apapun yang terjadi Orang yang melihatnya pun Berkomentar Wah Betapa menyedihkan Orang-orang yang menyinggung Kerajaan Cahaya Suci Dan kini Preman itu Tampaknya sudah Tak tahan Dan lanjut Akan mengajar Mauling Sepertinya Aku harus membuatmu Berteriak Lebih keras ya Mauling pun Hanya bisa panik Dan berkata Wah Apa yang akan Kulakukan Oh Saudara Lindong Dimana kau Dan tiba-tiba saja Kini terdengar Seseorang yang berteriak Berhenti Dan benar saja Itu adalah Lindong Yang melesat datang Bersama Shoyen Lindong pun langsung berkata Aku Lindong Coba saja Jika kau berani Mauling pun Seketika langsung berteriak Saudara Lindong Hati-hati Mereka benar-benar Datang kali ini Tiga ahli puncak Tahap manifestasi Semuanya lebih kuat Dari Li Seng Reman disitu pun berkata Oh Jadi kau Akhirnya muncul Bocah Fiu Kau membuat Saudara-saudara aku Menunggumu selama dua hari Bersiaplah untuk mati Ketika Breman suruhan Jaya Suci pun Kini tampak senang Dan dengan pedenya Bersiap akan Mengajar Lindong Melihat hal itu Lindong pun dengan Entengnya berkata Hei Hanya kalian saja Si kampret Jinmu itu Tidak datang ya Jelas Breman-breman itu pun Jadi kesal Dan berkata Hmm Kau pikir Kau ini siapa Apa kau Memenuhi syarat Untuk membuat Senior kami Melawanmu Kami bertikir Lebih dari cukup Untuk membunuh Bocah Sepertimu Breman satunya Berkata lagi Saudara senior Mengatakan Hanya menyuruh kita Membawa kepalamu Kembali Breman satunya Lagi berkata Jangan ceroboh Bocah ini Bisa menyingkirkan Li Seng Dan begitu banyak Saudara kita Dia seharusnya Memiliki beberapa Trik Mari kita Bekerja sama Dan mengurusnya Dengan baik Puncak Energi Yuan Tiga lapis Mawud Seketika mereka Bertiga Menyatukan Kekuatannya Dan membentuk Tembakan Robot gajah Mawling pun Berteriak Saudara Lindong Hati-hati Ini adalah Teknik gabungan Dari tiga ahli Di puncak Tahap manifestasi Lindong pun Hanya santai saja Dan berkata Hmm Hanya puncak Tahap manifestasi Doang Pereman itu Pun lanjut berkata Hah Energi Yuan Puncak itu Tidak berkejola Apakah dia Menyerah Untuk melawan Teknik gabungan kita Dan Dahuat Tembakan itu Pun meledak Dan tak disangka Lindong pun Menghancurkan serangan itu Hanya dengan Satu kepalan tangannya Ia pun lanjut berkata Hei Aku bahkan Tidak perlu Menggunakan Energi Yuan Untuk serangan kalian Pereman-pereman itu Pun jadi kakin Dan berkata Apa Kita terlalu Meremehkan Odong-odong ini Semuanya Mari kita aktifkan Formasi besar Pembunuh Tiga in satu Melihat hal itu Membuat Lindong pun Jadi bersemangat Dan berkata Hoho Aku bisa menguji Kekuatan baru Tubuh emas Di remana ini Aku akan menggunakan Kalian sebagai Kelinci percobaan Shouyan Aku akan menggunakan Bahumur sekali lagi Dan Mawus Tawang Tawang Dengan sangat cepat Lindong pun Melesat dan langsung Mengubrak Apri Informasi dari ketiga Pereman itu Jelas hal itu Membuat pereman-pereman Itu pun sangat kaget Apa yang terjadi Dalam sekejap mata Formasi kita bertiga Mereka bertiga pun Kini terlempar Dan kocar kacir Di udara Lindong pun Segera turun Untuk menyelamatkan Rekan-rekannya dulu Moling pun Sangat kagum Kepada Lindong Dan berkata Saudara Lindong Sekali lagi Kau menjadi lebih kuat Hanya dalam waktu Dua hari Lindong pun Menjawab Hmm Aku pergi jauh Ke pegunungan Untuk berkultivasi Selama dua hari Menyebabkan Kalian menderita Moling pun Menyahut Hah Tidak masalah Aku tahu Kau pasti akan datang Untuk menyelamatkan kami Lindong pun Berkata lagi Hmm Mari kita bicara Setelah aku menyelesaikan Ini Moling pun menjawab Oh iya Pergilah Saudara Lindong Lindong pun Segera melesat Untuk memberi pelajaran Kepada para Pereman dari Klan Jaya Suci Duyun disitu berkata Hei Aku sudah mengatakan Bahwa saudara Lindong Pasti akan datang Untuk menyelamatkan kita Aku ingin tahu Siapa yang sebelumnya Khawatir Kalau Lindong tidak bisa Mengalahkan beberapa Jejengu ini Moling pun menyaut Uh Itu masih jauh lebih baik Daripada seseorang Yang bahkan tidak percaya Pada keperibadian Saudara Lindong Jangman pun menipali Haha Kalian semua lucu Kalian semua memang lucu Sementara itu Ketika bereman itu pun Jadi panik Karena kekuatan Lindong Melebihi prediksi mereka Salah seorang pun Mengajak untuk mundur Akan tetapi Anggota yang gendut Tidak setuju Karena apa yang akan Dikatakan mereka Nanti kepada seniornya Dan belum saja Si gendut itu Selesai bicara Tiba-tiba saja Lindong sudah berada Di belakangnya Si gendut pun Segera merilis kekuatannya Kekuatan Yuan terkuat Berisa cahaya Teriaknya Tapi Mak cedir Seketika pukulan Lindong pun Menembus perisai Dan tubuh si gendut Dan Boom Tubuh si gendut pun Kini meledak Dan meninggoy Melihat hal itu Kedua rekannya pun Jadi syok dan berkata Bagaimana dia Dia bahkan Tidak mengeluarkan Energi Yuan Ah Si gendut Mati Dalam sekali Bukul Lindong pun hanya Tersenyum Dan berkata He he Apa kalian mau kabur Jangan harap Kalian Membahayakan Saudaraku Bayar dengan Nyawa kalian Tapi dengan cepat Salah satu Preman pun bersiul Seketika kini keluar Sosok burung besar Yang langsung Menunggangi mereka Preman itu pun berkata Binatang ibis Burung eksotik kita Ini adalah Binatang langka Tercepat di area ini Jangan berpikir Untuk mengejar kita lagi Sampai jumpa Tunggu sampai Aku melaporkan Ini pada Saudara senior kami Aku akan kembali Untuk mengambil Nyawamu lain kali Lindong Haha Kau hanya menunggu Kematian Maling pun segera Berteriak Saudara Lindong Jangan biarkan Mereka lolos Lindong pun Tampak terkejut Dan berkata Hei Kalian Dan Cerita pun Bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah Nyimak alur Cerita kali ini Sampai habis Semoga teman-teman Terhibur Jangan lupa terus Dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa Di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh